Sebagai orang tua, bunda perlu tahu bahwa gondongan merupakan salah satu penyakit infeksi pada anak. Kondisi ini terjadi ketika kelenjer luda atau parotis terinfeksi oleh virus sehingga terjadi pembukakan. Terjadi pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Agar tidak semakin parah, berikut obat serta cara pengembatan gondongan pada anak. Gejala umumnya meliputi pembekakan rahang yang menyakitkan, demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan juga sakit kepala. Kebanyakan penderita gondongan tentunya pulih sepenuhnya dalam waktu 2 minggu. Namun jika tidak ditangani dengan baik, gondongan dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi. Akan tetapi hal ini pun biasanya sangat jarang terjadi. Anak-anak yang terinfeksi gondongan tidak langsung jatuh sakit. Butuh waktu 2 hingga 4 minggu bagi mereka untuk menunjukkan tanda-tanda infeksi. Maka dari itu, bunda-bunda sebagai orang tua perlu mengetahui apasajakah obat serta cara mengobati gondongan pada anak. Tanda-tanda umum gondongan adalah pipi bengkak dan rahang bengkak dan juga nyeri. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pembekakan kelenjer luda di bawah 1 atau kedua telinga. Gejala awal dapat muncul beberapa hari sebelum pembekakan. Seseorang yang terinfeksi gondongan dapat menyebarkannya. Dimulai beberapa hari sebelum kelenjer luda mereka mulai membuka hingga 5 hari setelah pembekakan dimulai. Bagaimana perawatan di rumah untuk anak-anak yang mengalami gondongan? Gondongan umumnya akan sembuh dengan sendirinya setelah daya tahan tubuh anak berhasil melawan virus penyebab infeksi gondongan. Pemberian obat-obatan gondongan hanya untuk mengatasi gejalanya saja. Namun jangan lupa bahwa penyebab dari gondongan tersebut adalah virus. Jadi bunda tidak membutuhkan antibiotik untuk mengobati gondongan pada anak. Sebelum memberikan pengobatan yang tepat, dokter akan melihat terlebih dahulu usia penderita, gejala, riwayat kesehatan, serta seberapa parah kondisi si anak. Hal ini dilakukan agar anak bisa menjalani masa pemulihan dari penyakit gondongan dengan cepat. Kemudian dokter akan menentukan obat yang tepat untuk kondisi masing-masing anak. Berikut obat yang umum direkomendasikan oleh dokter untuk mengurangi gejala gondongan pada anak. Pertama adalah ibupropen. Sebagai salah satu obat non-steroid anti-inflammasi, ibupropen dapat digunakan untuk mengatasi gejala gondongan pada anak. Ibupropen yang diberikan dapat berupa obat oles yang bisa langsung digunakan pada bagian tubuh anak yang mengalami gondongan. Meski mudah didapat tanpa resep dokter, sebaiknya tetap berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum memberikan ibupropen pada anak. Terpenting jangan berikan obat ini pada anak di bawah usia 6 bulan tanpa instruksi dari dokter. Yang kedua adalah jenis paracetamol. Acetaminoven atau paracetamol dapat mengurangi rasa sakit dan demam akibat infeksi yang terjadi. Meski bisa diperoleh secara bebas di apotek, obat minum ini sebaiknya diberikan sesuai dengan resep dokter dan anjuran dosis yang tepat. Melansir dari British Liver Trust, apabila dikonsumsi secara berlebihan jenis paracetamol ini dan dalam jangka panjang paracetamol bersiko menyebabkan terjadinya kerusakan hati. Disamping obat medis, pengobatan rumahan untuk mengobati gondongan pada anak bisa bunda lakukan. Tidak hanya dengan memberikan obat minum untuk mengatasi gondongan pada anak, bunda juga bisa mencoba cara lain seperti perawatan di rumah. Berikut beberapa obat alami atau cara mengobati gondongan untuk mengurangi rasa sakit serta ketidaknyamanan pada anak-anak saat di rumah. Pertama adalah pastikan asupan cairan terpenuhi ketika anak sakit. Termasuk saat mengalami gondongan. Pastikan kebutuhan cairan di dalam tubuh tetap terpenuhi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara mengobati gondongan pada anak agar ia tidak mengalami dehidrasi. Tanyakan kepada dokter berapa banyak cairan yang dibutuhkan anak setiap harinya. Selain air mineral, bunda bisa memberikan asupan cairan lainnya seperti jus, air kaldu. Yang kedua adalah berikanlah makanan yang mudah ditelan dan juga dikunyah. Cara lainnya yang bisa bunda lakukan untuk mengobati gondongan pada anak adalah dengan menghindari memberikan makanan yang sulit untuk dikunyah dan ditelan. Sebagai contoh, bunda bisa memberikan bubur, sup, kentang tumbuk, oatmeal, atau makanan lunak lainnya. Apabila ingin memberikan buah, hindarilah buah asam agar rasa nyeri pada klenjer parotis yang mengalami pembekakan tidak semakin parah. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan kompres dingin. Bunda bisa menggunakan es batu sebagai obat alami atau tradisional untuk mengatasi gondongan pada anak. Gunakanlah es batu untuk mengompres area gondongan. Untuk membuat kompres, masukkan batu ke dalam kantung es, kemudian tutupi dengan handuk. Jangan letakkan es batu langsung pada area yang bengkak. Setelah itu, bunda bisa mengompres pada area gondongan selama 15 hingga 20 menit. Lakukan kembali ketika anak merasa tidak nyaman. Cara ini diketahui bisa membantu mengurangi sakit, nyeri, serta pembekakan. Tidak hanya itu, es batu juga dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Yang keempat adalah istirahat yang cukup sebagai obat alami untuk mengatasi gondongan pada anak. Bunda bisa meminta anak untuk beristirahat dan tidur dengan cukup. Tidak hanya membantu agar virus cepat hilang, cara ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang lain. Anak yang mengalami gondongan dapat menular dalam jangka waktu 5 hari setelah timbulnya gejala. Cara terbaik untuk menghindari penyakit gondongan adalah dengan memberikan imunisasi kepada anak bunda. Hal ini akan memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap penyakit gondongan pada anak bunda. Anak bunda akan mendapatkan 2 imunisasi gondongan secara gratis. Anak bunda memerlukan kedua dosis agar imunisasi tersebut berhasil. Selalu cuci tangan bunda dengan bersih jika bunda merawat anak dengan menderita gondongan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jadi saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video edukasi kesehatan lainnya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum. Assalamualaikum.